Minyak kelapa sawit adalah minyak yang paling umum dipakai karena minyak kelapa sawit paling lama dikenal oleh masyarakat luas Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perkebunan kelapa sawit yang sangat luas sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah yang dihasilkan 31,10 juta ton per tahun Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai proses pembuatan dari minyak goreng ini Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke prosesnya Bahan yang dipakai dalam pembuatan minyak goreng kelapa sawit adalah buah kelapa sawit Buah kelapa sawit mengandung minyak sehingga harus diperas untuk menghasilkan minyak utuh yang jernih Dalam proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit membutuhkan 5 tahapan Mulai dari tahap pengambilan buah hingga penyimpanan minyak murni yang telah disaring Kita mulai dari tahap yang pertama ya guys, yaitu pengumpulan buah kelapa sawit Pada tahap ini kelapa sawit yang telah matang dipetik dari pohonnya Proses pengambilan ini disebut pengumpulan tanah buah segar atau TBS Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik Pengangkutan buah ini memakai truk dan segera dibawa ke pabrik Buah segar telah masuk ke dalam pabrik Tandan buah segar kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan Tahap yang kedua adalah perebusan buah kelapa sawit Sesudah ditimbang, lalu buah direbus memakai uap air panas Dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm Tahap yang ketiga adalah perontokan buah Buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertanca pada tangkai Oleh karena itu, buah harus dirontokkan dari tangkainya terlebih dahulu Buah yang telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya Cara merontokkan buah dari tangkainya memakai metode bantingan Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin terser Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari berondongnya Proses memakai mesin terser ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan Hal ini agar buah benar-benar bersih dari tangkai dan juga berondongnya Hasil dari pengolahan ini adalah daging buah yang terkelupas dan dapat diperas pada tahap selanjutnya Tahap yang keempat adalah pemerasan daging buah Sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15 persen dari kapasitas mesin pengompres Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah Tahap yang kelima adalah penyaringan minyak kasar Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah minyak yang kasar Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu Pada proses ini, minyak kasar dimasukkan ke dalam crude oil tank Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak Ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi karena masih mengandung minyak Pada proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi minyak Pada proses ini karena memakai bantuan air, maka hasil yang keluar adalah air yang bercampur dengan minyak Tahap yang keenam adalah pemisahan minyak dengan air Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan Proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada Selain itu, harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut Pada fase ringan, kandungannya adalah minyak, air dan masa jenis minyak ditampung pada continuous setting tank Lalu kandungan minyaknya akan dibawa ke oil tank Sedangkan fase berat berisi minyak, air dan masa berat ditampung pada sludge tank Lalu dibawa ke sludge perator untuk dipisah minyak dan airnya Hasil akhir pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian akan dimurnikan Tahap yang terakhir adalah pemurnian minyak Minyak yang telah terpisah dengan air tidak 100% benar-benar terpisah dengan air Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air di dalam minyak Untuk dapat memurnikan minyak, minyak dibawa ke dalam pakum dryer Fungsi dari mesin ini adalah untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak Hingga nilai minimal atau di bawah amang batas Setelah melewati proses pakum dryer, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan minyak Untuk dibawa ke bagian pengemasan Nah sampai disini dulu ya guys video kita kali ini Bye